Alkisah di hutan ada seekor rusa yang lagi dikejar-kejar nih sama pemburu. Ditendakin kakak. Iya. Dior, dior, dior. Gitu kakak? Iya. Rusa itu gak bisa sembunyi karena di sekitarnya gak ada pohon. Tapi cuma ada satu semak-semak yaitu pohon kacang. Gitu kakak? Tiba-tiba pohon kacang itu bisa ngomong tuh sama si rusa. Bilang gini anak kakak. Hei rusa, sini, 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 sini. Sembunyi di semak-semakku. Kata? Kata pohon kacang. Masuklah rusa ke semak-semak pohon kacang. Sehingga rusa itu gak terlihat sama si pemburu. Terus kakak? Tapi karena si rusa itu lapar. Pelan-pelan gak sadar rusa itu makan daun-daun pohon kacang. Padahal pohon kacang itu sudah bilang sama rusa. Hei rusa jangan makan aku. Jika daun-daunku berkurang. Maka kamu akan terlihat oleh si pemburu itu. Tapi si rusa gak dengerin cihui. Akhirnya terlihatlah si rusa itu. Karena daun-daun pohon kacang itu sudah mulai berkurang. Dan ditangkaplah si rusa itu. Karena dia tidak mendengarkan nasihat dari pohon kacang, cihui. Jadi, cihui. Apa pesan dari cerita tadi? Ya. Jangan berduru rusa di hutan. Lindungilah satba. Iya kan kakak? Iya sih. Oke. Oke. Terima kasih.